Terima kasih telah menonton! Menit tadi 8 sen gitu. Terus lo bisa sesuka hati kapan minjemnya. Dan stasiun-stasiunnya itu ada banyak tempat-tempatnya. Tadi gue minjemnya itu di Ernst Reuterplatz. Terus gue lupa ngasih liat kalian gimana cara minjemnya. Sekarang kita lagi di daerah Piergarten. Ini namanya Taman Piergarten. Baik banget dong sepeda-an. Ini tuh taman. Menurut kok tergede se-Berlin sih kayaknya. Tapi ini tuh gede banget gitu. Di sini nggak cuma taman doang. Ada birgarten-nya juga. Jadi orang-orang sudah nonton bola juga. Iya. Ini orang-orang pada pikir-pikir-pikir. Ini di sini kayaknya ada... Ini di Taman Gayung lah ya. Mungkin ada sama mana nih? Nggak tau. Nggak tau. Nggak tau. Namat ada ilama… Kumpul. Terima kasih telah menonton! 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 Gua ingat menonton! Terima kasih telah menonton! Kita bisa gunain kartu kredit, kartu ATM gitu Itu tinggal registrikan aja Nanti terdata kita diserap lah dari situ jadi kayak udah otomatis ya harusnya 8 cent per menit Tapi kalo seharian, itu lebih murah Kalo ini, ini Zekwee Wow, Zekwee itu Gak apa deh, 50 atau 42 gitu Gak apa, ini yang gratis-gratis sendiri aja, gak usah diarah ya Itu sih salah satu keuntungan gitu ya dari negara Jerman Transportasinya bener-bener dikasih Bahkan tuh gak cuma ada, ini kan namanya bike sharing ya Disini tuh juga ada sharing mobil gitu Namanya itu, ada namanya aku lupa? Itulah pokoknya, ntar gua kasih disini ya Dimana pas gua ngedit gua kasih Asal lu punya SIM atau misalnya kayak Gak punya SIM juga lu bisa pake sepeda Atau misalnya pake uban, pake S-ban Dan ini sangat ordernya banyak banget Walaupun agak di tengah kota sih Jadi kayak misalnya di deket rumah gua banget tuh gak ada Gua mesti naik bus kemana dulu Tapi, get Dan untuk apa, untuk ngiterin kota Beren sih Enaknya juga selain dengan menggunain kendaraan umumnya Kayak kereta, S-ban, U-ban, jalan kaki Ekspeda tuh kayak menarik gitu sih Soalnya jadi kita di luar gitu Kalo U-ban atau S-ban kita di dalam Dan juga, apa namanya Wacknya si S-ban kan belum Dia gak terlalu nyusurin kota banget gitu loh Iya nih kalo ini belum menyusurin jantung kota Beren banget Dan udah gitu, untuk track untuk sepeda itu kayak Enak gitu, adem banyak pohon-pohon Terus udah ada tracknya Langit biru, awan putih, terbentang indah Kalo sepedanya itu, di ampelnya atau di lampu merahnya Itu juga ada lampu merah buat sepedanya juga Jadi lampu merah itu ada buat mobil, pejalan kaki, dan buat sepeda Bahkan buat bus ada sendiri sih lampunya Iya? Kalo di tol? Enggak, dimanapun Oh Terus sekarang polisi lagi banyak Mungkin karena lagi euro kali ya Dari tadi pengamanannya cukup ketat gitu Atau emang disini pengamanannya ketat? Soalnya ini kan daerah-daerah Biasanya polisinya gak penjajaran gitu Dia ada hal yang dia lakukan gitu Selain penjajarannya disitu Ngopi ya mungkin Seperti polisi-polisi di Indo suka ngopi Kalo misalnya ada adem Tapi BTW disini gak ada pos polisi ya Kalo di Indo kan ada posnya gitu loh Kita belum ke Beren Burger Tour Iya kita belum ke Beren Burger Tour bagian depan Sampai jumpa 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 Sampai kita ya? Selamat datang Di Brandenburger Gate Kenapa ramai banget sih? Turis, biasa Waduh kita mau disapu Terima kasih telah menonton Ini tujuan terakhir kita Yaitu Harkasher Mark Sekarang kita lagi nyari tempat buat balikin sepedanya Jadi sepedanya itu gak musuh dibalikin Di tempat kita tadi awal injem Harusnya sih tempatnya itu deket-deket esban sih Wah tanjakan Kita bisa parkirin sepedanya lagi Ini dimasukin ke dulu situ Terus harus dikunci lagi gitu ya Sudah Tepan tonggur Barat bau set Yeay Adio deh Adio deh